coba kita lihat satu lagi ya ini seladah yang memang udah beberapa kali taburkan ya di atas tisu ini harus dicabut ya ini banyaknya teman saya juga udah saya pindahkan ke sini saya juga mau kasih lihat jari saya basah sebenarnya siapa tahu nanti tiba-tiba tertarik lagi 1 2 3 6 7 8 9 ada satu lagi di dalam sana yang ini masih gitu-gitu aja sekarang jam 13 bulas tanggal 1 April 2020 Alhamdulillah bulan baru ini semoga selihatnya setelah kemarin kita mengubah-ubah posisi pot segala macam akhirnya saya coba pindahkan dia ke atas ini dan ditetapkan isinya air ini banyak jenis-jenis kalau saya ini keluarga marantase ponetase hai hai nah jadi dia tuh lebih cocok ditanam di tempat yang sangat kedua gitu kayak di bawah pohon itu jadi kalau bahasa inggris itu kandar story plan gitu bukan tanaman yang terekspos matahari langsung ini juga saya nggak tuh bingung dulu kan waktu ditanam di dalam ruangan kayaknya bagus-bagus aja cuman saya pernah mengapa ya mengabaikan mereka dan akhirnya kayaknya kena sinar matahari juga gitu di dalam rumah kan ada juga ya lumayan masuk kalau di atas nah kayak gini kering-kering juga dan lupa disirim juga waktu itu akhirnya saya mau coba aja sekarang untuk pangkas beberapa oh ya deh sekolah mbak pangkas saya pikir kalau taruh di bawahnya air kayak gini mereka nggak akan masalah mungkin malah bagus saya akan gunting yang kering-keringnya nanti saat digunting kita buang daunnya ke spotnya sih itu aja si bidara yang masih butuh media tanam kita gunting ya atau kalau kayak gini juga gunting aja setengahnya gitu kasihan kalau dibuang semuanya kita coba gunting sekarang aja nanti saya akan kasih lihat hasilnya nah ini hasilnya ya saya nggak gunting sih kalau yang masih kecil-kecil kayak gini yang apa sih lukanya masih kecil gitu kalau ini susah kayaknya harus digunting semua tapi nggak tega biarin aja ini yang ini kayak gini aja sih guntingnya tuh saya mau digunting segini nggak ada yang bagus sih maksud saya gunting abis semua kan nggak akan cepet tumbuh malah jadi abis main lupa nggak digunting oke sisanya kayak gitu deh itu termasuk kayak ini jauh saya gunting pinggirnya aja yang luka tapi kalau misalnya ini di bawah kasih nanti terlalu kecil kayak gini kasihan banget maaf ya tapi ini untuk menyelamatkan juga sih biar enak dipandang juga tapi kalau misalnya perbuatan ini salah tolong kasih telah saya kenapa gitu mungkin kalian tahu mungkin bisa membuat dia busuk semua gitu ya tolong kasih telah saya di kolom komentar dan sampahnya dibuang ke sini Oh ya tadi juga habis panen biji bunga telang tuh yang udah kering ada ya kantongnya dibuang situ aja semua sekarang jam 6.29 tanggal 2 April 2020 ini pak coy kita dari empat cuman tumbuh satu ya yang di sini tuh dan dia udah punya calon daun sejati mau keluar dari di tengah-tengahnya Alhamdulillah Oh ya hari ini saya mau petikin ini pakai gunting deh maksudnya tapi ini kali kita panen aja sebelum mengguni ya ketsayang Oh ya masih pagi lihat banyak kembun-kembun saya sudah kerennya Semua ini sampai berkaret saya sudah ganti saya sudah Alors sudah ganti Ambil yang paling bawah dan genting. Ini kok ada rumput liar, sambil diambil aja. Beralih kesini ya, yang ini tadi curly. Ini Red Russian, kita ambil. Beralih kesini. Aduh ini gue dulu Tengah susu-susu gitu Gak apa-apa deh Mau belakang Satu lagi aja nih Ini gundul juga Tengah sisa dua-dua-dua daun Oke sekarang waktunya kita ambil Dapat berapa ya Walaupun dapet daun filmnya selagi Oke kita coba show Atau bisa coba lagi Dika show Gini Panenari ini Pagi ini deh Alhamdulillah Itu dia Buah telang kita yang udah mekar ya Kita ambil Ada satu lagi Di sini Di dekat cabai Tuh Saya mau kasih lihat ini Biji-biji yang kita tanam Di dalam Kontainer ya Dalam wadah kayak ini Dalam toples Coba kita lihat Sebenarnya kayaknya Kalau kayak gini Yang sering dibuka tutup Kayaknya gak Terlalu dianjurkan juga ya Tapi saya gak tau sih Cuman ini untuk membuktikan Bahwa Ada Biji yang memang Udah tidak aktif lagi Sudah mati Ini misalnya Seladah Kayaknya dia udah gak aktif ya Bijinya Karena dia udah berapa hari Gak tumbuh Tapi malah Jadi tisunya Ikutan berwarna Jadi luntur gitu loh Si Warna Cangkang Bijinya Terus Kesini Kita lihat Ada Ini Kalau gak salah Tunggu Saya lupa Waktu itu Saya nanam Oh mentimun Tapi saya juga curiga ya Kalau mentimun itu mungkin Lebih cocok Langsung di tanah Jadi nanti kita coba aja Langsung di tanah ya Tapi tanah saya Kan kurang bagus Jadi nanti kita harus Cari Ini ya Cari kompos Atau campuran yang lain Ini kale Kalau kale Emang di tanah Juga agak lama Mungkin disini juga lama Cuman kita tunggu aja sih Kita tunggu aja Dia kayaknya Mesti bagus lah Gak Gak luntur Kayak sini Ya jadi kayaknya Masih ada tanda-tanda kehidupan Semoga Semoga Nah ini yang bagus Yang kelihatan masih hidup Padahal dia bijinya Udah kedaluarsa Saya cek di Bungkusnya Kedaluarsanya itu Tahun 2018 atau 2019 Gitu Tapi udah lama kok Kedaluarsanya Tapi dia hidup loh Tuh Keluarkan Si Ininya Kecambahnya Tuh Alhamdulillah Ini apa lagi Yang barisan sini Banyak tuh Nah Nah Tuh Tuh Banyak kan Jadi yang ini Hidup ya Kita bakal punya Pak Choy Insya Allah Kalau mereka tumbuhnya Rajin Ini saya belum Semprot lagi Belum siram lagi Gak apa pun Masih lembab sih Jadi Kita biarkan aja Jadi Kesimpulannya Emang Kayaknya selada ini Udah mati Nanti kita tebar aja Bijinya di Pot mana gitu ya Jadi kalau tumbuh Tinggal dipindahin aja Cuman Buat cerainnya mati Nanti kita ganti Ini kita pakai Tanem Yang lain ya Kita coba Biji yang lain Kalau gak salah Kita punya Tomat-tomat yang Unik-unik Kalau gak salah ya Kita coba Nanti disini Ini juga Kayaknya Si timun Kita coba Di tanah Kali Masih Kita harus Kasih doa Dia Semoga Bisa tumbuh Ini Yang kita Tunggu-tunggu ya Pak Choy Alhamdulillah Nah ini Kayaknya kering ya Kita mau Coba Kasih Air deh Sedikit Apa gak ya Apa gara-gara Ini ada Sekarang aja Jadi kelihatan Kering Tapi biar Lebih aman Nah kita Kasih air aja Dikit-dikit Nih . Kembali